selamat menikmati selama 30 menit ke depan dalam program muda berbisnis program yang menghadirkan sosok kaum muda yang tangguh, mandiri, kreatif, dinamis, dan senang berinovasi dalam merintis bisnis sampingkan gengsi demi menggapai sebuah kesuksesan pada episode kali ini kami hadirkan sosok pemuda tangguh yang juga berprofesi sebagai seorang model dan pemain senetran dalam menjalankan sebuah bisnis minuman kekinian yakni ayam goreng kerucuk bernama Egy Tri Assalamualaikum pemirsa ketemu lagi sama saya Egy Tri saya ini sebagai model, terus host juga, pemain senetron juga nah sekarang saya mau ngenalin ke kalian semua saya punya bisnis yang baru banget saya rintis semuanya dari nol sama temen saya nah ini dia namanya mengawali bisnis ayam goreng kekinian, model sekaligus pemain sinetron Egy Tri cukup unik dan lucu bagaimana tidak dalam penentuan nama pun didapatkan secara acak saat mulai menjalani bisnis dengan seorang sahabatnya tersebut sekitar 4 bulan yang lalu bagaimana awal mula berbisnis? gue mau kasih tau nama bisnis gue itu kerucuk, kenapa kerucuk? jadi sebenernya gue tuh bercanda sama temen gue, kita nyari nama kayak gimana nih akhirnya gue punya cara gue nyebut sesuatu, temen gue dalam 3 detik harus nyebutin sesuatu juga jadi gue nyebut, 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 sampai ketemulah keluar kerucuk akhirnya gue nanya, apaan kerucuk? itu loh, perut bunyi orang kelaparan oh iya bener, gak nyambung juga tuh sama line kita kuliner nah jadi kerucuk ini bisnis ayam kekinian, ayam tepung dan gue ini spesial gak pake tulang jadi bener-bener ayam fillet dan ini dada doang jadi kalau yang umum-umum kan ada potongan paha, sayap, dada tulang nah kalau gue dada, cuman fillet, dia bener-bener gak ada tulangnya jadi bener-bener enak, tinggal gigit, langsung bisa telon kayak gitu, ngebangun kerucuk sama temen gue itu baru banget kurang lebih baru 4 bulan yang lalu karena emang ini bener-bener hasil dari pandemi COVID-19 ini nih gue bener-bener muter otak, muter semua push limit gue akhirnya sampai gue sama temen gue kerjasama buat bikin bisnis kerucuk ini jadi bener-bener baru dan gue pun nge-develop itu semua dari no dari tepungnya, ayamnya, potongannya karena kalau ayam nih asal potong, itu ntar jadinya kurang enak pas digigit ngaruh banget pokoknya alasan sederhana yakni memiliki hobi makan membuat EGTRI terinspirasi untuk membuat sebuah bisnis kuliner kekinian apa alasan Anda membuka bisnis ayam goreng kekinian? kenapa gue mulai bisnisnya itu dengan makanan karena sebenernya gue suka makan sih, sesimpel itu aja jadi awalnya gue suka beli, 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 beli gue mikir, kayaknya gue bisa bikin deh terus ditambah, dipaksa sama kondisi akhirnya gue bener-bener nge-explore semuanya sama temen gue dan akhirnya kita bisa ciptakan awal mulanya gue mulai bener-bener karena gue doyan dan jujur aja nih ya kadang ini walaupun gue jual, gue suka rebutan sama pembeli lainnya kadang gue bilang sama karyawan gue eh jangan dijual, satu buat gue, sisain pas pulang ya sampai kayak gitu, karena emang gue doyan dan emang gue mau kayak gitu menjalani bisnis sekitar 4 bulan yang lalu membuat EG dan sahabatnya harus memutar otak agar para pelanggan tetap ingin membeli produk yang ia tawarkan lantas selama 4 bulan jalani bisnis ini seperti apa sukaduka yang anda rasakan oke, gue jadi mau ceritain ke kalian nih sukadukanya dalam berbisnis ya memang sih kadang kalau di media sosial tuh keliatannya indah semua tapi gue mau kasih tau ke kalian sukadukanya tuh banyak ada kalau jual langsung kayak gini nih ketika hujan itu kadang orang mau datang males stopnya apalagi kayak konsep gue yang di pinggir jalan kayak gini jadi kalau nggak menarik banget atau nggak enak banget orang tuh jarang mau datang nah makanya gue bener-bener sama temen gue bikin marketing yang bener-bener harus bisa dapetin audiens harus bener-bener dapet perhatian dari mereka ya dengan cara gue ngolah kreasi menu gue rasanya, packagingnya jadi kalau semuanya komplit orang tuh juga bakalan suka walaupun memang nggak mudah Insya Allah itu pasti ada hasilnya kok Dalam menjalani sebuah bisnis kuliner tentu ada menu yang menjadi jagoan Ia pun tidak segan menunjukkan varian menu yang ada pada lini bisnisnya tersebut Varian menu apa saja yang tersedia? Oke, dari bisnis kerucuk gue ini ada menu kerucuk ori ini itu emang ayam dada filet aja crispy sama nasi yang ini kerucuk hot sambal bawang nah ini kerucuk hot mozzarella kalau yang mozzarella ini bener-bener anak-anak suka karena gue sampe evaluasi ke karyawan gue dia nanya kerucuk mozzarella tuh banyak banget peminatnya tapi rata-rata anak kecil ya gue balik lagi ya gue juga nggak nyangka ternyata anak-anak juga suka ya gue mah seneng-seneng aja yang penting gue menjaga kualitas gue jangan sampai downgrade karena itu yang paling penting itu kita harus bikin customer seneng dengan dia seneng dia akan datang lagi terus-terusan nah terus selanjutnya ada kerucuk teriyaki ada kerucuk black pepper dan ini kerucuk shake jadi kalau kerucuk shake itu lebih ke cemilan ya jadi kerucuk shake itu banyak rasanya dia dipotong kecil-kecil ada rasa barbecue rasa keju manis rasa jagung bakar rasa seaweed jadi kalian tinggal pilih rasa apa yang kalian suka nanti disiapin sama kita dan itu cemilannya nggak pakai nasi udah tinggal langsung pakai tusukan kita ambil satu-satu kayak gitu dengan banyaknya bisnis serupa tidak lantas membuat Egy merasa tersaingi melainkan dirinya justru senang lantaran dapat berbagi ilmu untuk mengembangkan bisnis yang sedangnya jalani untuk kemudian hari bagaimana dengan bersaingan yang anda hadapi menikapi banyak orang yang berbisnis sama seperti gua juga gua karena gua bisa sama beberapa brand sama ownernya itu gua suka ajak ketemuan gua sharing sama dia dan gua seneng ya mereka dan gua seneng ya mereka tuh juga bener-bener wise gitu loh mau bekerja sama sharing nggak takut ngasih tau bagaimana trik-trik biar bisa melakukan penjualan naik terus kan kadang orang tuh ada yang takut kayak gitu ya tapi orang-orang yang gua temuin dalam bisnis yang sama kayak gua mereka malah saling support suatu sama lain makanya dari situ gua belajar kalau emang ada orang yang nanyain gua dan mau belajar pasti gua kasih tau karena gua mikir rejeki udah masing-masing malah gua bisa ngebagi dan ngajarin orang yang tadinya nggak bisa sampai dia bisa berdiri bahkan punya brand sendiri itu kebanggaan sih buat gua sendiri berapa banyak karyawan yang anda miliki? dari awal gua buka itu cuma berdua gua sama temen gua berdua gua sendiri yang ngulek sampelnya gua yang motong ayamnya gua sendiri yang serving ke customer-customer gua apalagi paling seru tuh kalo udah mulai ada pesanan jadi kalo gua akhirnya tuh di bulan ke-2 udah ngerasa kayaknya kita butuh karyawan deh ya akhirnya gua nge-hire satu karyawan itu untuk yang jagain stun gua disini karena emang kebetulan gua masih ada satu stun tapi gua akan buka lagi outlet pamulang outlet pamulang jadi dalam 4 bulan gua bisa buka 2 outlet satu outlet ciputat dan outlet pamulang untuk outlet pamulang gua juga sediain satu orang dan itu masih proses karena emang pengajuan untuk di promonya butuh waktu selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih